Hai saudara kali ini saya tunjukkan cara mengganti baut setelan klep untuk vario 125 ini tidak bisa langsung dilepas karena yang bawahnya itu seperti ngelempeng dipakai seperti begitu semua motor begitu yang baru-baru kita buka dulu kunci telapannya ini selalu berlawanan arah jarum jam untuk membuka ini usahakan pakai kunci yang pres jangan kunci yang agak loncet karena tengah ini nah ini di pinggul atasnya ini terus kita dorong dengan klep-klep bekas ini biar aspennya itu apa tembak keluar Nah kita tarik nah udah untuk lepas nah ini maksud saya ada benjolannya tidak seperti yang yang motor lama-lama tapi walaupun diganti yang punyanya Grand punyanya Supra tidak apa-apa kalau jenis Supra dilepas gini langsung terlepas kalau ini mengganjan kita lepas kita ganti ini kita tahan sama tang terus kita buka kunci sembilan nya ini ini agak susah saya lepas nanti pokoknya begitu cara ngelepasnya ini sudah terlepas terus ini kita masukkan dengan kunci nah kalau udah ringan sama tangan aja kalau agak berat ya ini agak berat terus kita lanjutkan dengan kunci menggunakan kunci ini ada bekasnya yang dol pautnya nah ini kita buang ini sebenarnya masih lumayan ini bautnya cuma tidak ada yang jual murni aja pasti satu paket nah kita keluarkan kita ganti yang baru yang baru ini saya menggunakan punyanya Supra atau Grand oh ini kan lain nah ini ada di benjol nah ini ada lebih besar tapi kalau Grand ini langsung sama jago aman ya kalau ada yang komplain panjangnya apa enggak sama panjangnya sama saja sama kan terus kita pasang kembali terus kita pasang kembali nah ini ada lubang bautnya ini disini ada lubang baut nah ini baut guncil 8 nanti bolak-balik begini juga tidak apa-apa pokoknya kita paskan begini nanti kalau kurang pas kita paskan sama obeng nah kita pasang kita pasang kembali ada lubang baut ya terus kita kerasin keras biasa saja terus kita setel Yang bawah ini sudah saya setel saya menggunakan 15 sama 16 untuk X 15 untuk innya atau dikurangi satu juga tidak apa-apa maksudnya kurangi satu 14-15 cara nyetelnya kita longgarin dulu kita pasukan gulernya terus kita kerasi dengan tangan bautnya kita kerasi dengan tangan bautnya seperti yang saya bilang tadi jangan terlalu keras pokoknya udah pres gitu aja terus murnya setelah itu kita kancing dengan menahan bautnya terus dengan mengerasi murnya kita tahan gini aja jangan sampai berubah kan udah pres tadi kerasnya juga biasa saja pokoknya keras nah sudah selesai sekian dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih selamat menikmati